Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Dewasa ini kita mendengar upaya perlindungan terhadap anak-anak gencar diperjuangkan. Karena berbagai faktor, kepentingan dan keinginan orang dewasa, seringkali anak-anak menjadi korban. Dalam Injil Matius 2 ayat 13-18 disebutkan bahwa dengan berita kelahiran Yesus Sang Raja Dunia, menyebabkan Raja Herodes merasa kedudukannya terancam. Oleh karena itu, Herodes memerintahkan agar semua anak-anak laki-laki yang lahir pada masa itu dibunuh. Allah mengetahui rencana jahat Herodes, maka ia mengutus malaikat dalam mimpi Yusuf untuk lari ke Mesir, menjaga dan melindungi putranya dari pengejaran Herodes. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan gereja, karena itu mereka harus dilindungi dan dipersiapkan agar bertumbuh dalam terangkasih Allah dan kebenaran. Kita hendaknya berjuang untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai praktik, kekerasan dan pembunuhan yang merusak karakter dan menghilangkan jiwa anak-anak. Semoga anak-anak ini bertumbuh dalam kegembiraan terangkasih Allah dan kebenaran, agar kelak mereka menjadi putra-putri yang baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya Aryanto Wibisono, salam sukacita kasih. Selamat menikmati.